Tiga atlet foli putri Proliga ini punya peluang besar untuk ikuti jejak Megawati Hangestri yang berkarier di Liga Korea musim depan. Sejumlah pefoli putri yang kini berkarier di Proliga 2024 dirasa layak mengikuti jejak Megawati Hangestri bermain di Liga Korea. Belum lama ini, Red Sparks mengumumkan perpanjangan kontrak baru untuk Megawati Hangestri guna mengarungi kompetisi Liga Korea musim depan. Hal ini tidak terlepas dari dampak positif yang diberikan oleh Megawati Hangestri terhadap Red Sparks, salah satunya finish ketiga di Velik 2023-2024. Megawati Hangestri juga keluar sebagai top score di Liga Korea sekaligus untuk Red Sparks dengan perolehan 797 poin dari 37 pertandingan. Tidak hanya itu, popularitas Red Sparks di Indonesia kian meroket berkat performa luar biasa Megawati Hangestri sampai klubnya diundang Kemenpora ke Indonesia bulan lalu. Situasi ini membuat sejumlah atlet foli putri Proliga dirasa bisa mengikuti langkah Megawati Hangestri yang kembali mentas di Liga Korea musim depan. Terbaru, ada Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila yang ikut Asian Draft Quarter meskipun keduanya tak dipilih oleh klub kontestan Veli. Selain nama-nama di atas, ternyata ada atlet foli putri Proliga yang berpeluang ikuti Megawati Hangestri bermain di Liga Korea. Berikut ulasannya. 1. Mediol Yoku Mediol Yoku hampir saja menjadi rival utama Megawati Hangestri apabila dirinya jadi didatangkan oleh GS Chaltes Seoul di Liga Korea musim lalu. Saat itu, Mediol Yoku sempat dipilih oleh pelatih GS Chaltes Cha Sanghyun sebagai pemain asing Asia melalui Asian Draft Quarter Valley 2023-2024. Namun cukup disayangkan, pihak GS Chaltes membatalkan keputusannya merekrut Mediol Yoku karena saat itu mereka sedang kekurangan pemain di posisi setter. Kini setelah menjadi andalan tim Nas Indonesia dan Gresik Petro Kimia di Proliga 2024, Mediol Yoku berpeluang kembali daftar sebagai pemain Asia Liga Korea musim depan. 2. Gendis Azhahra Gendis Azhahra digadang-gadang menjadi atlet Voli Putri masa depan Indonesia setelah dirinya menjadi pemain inti di Proliga 2024 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Meskipun baru menginjak usia 17 tahun, Gendis Azhahra telah mempunyai pengalaman bersama tim Nas Indonesia di level senior. Ketika itu, Gendis Azhahra terpilih ke dalam skuad tim Voli Putri Indonesia untuk berlaga di kejuaraan Asia seperti Sivellic Women 2023 dan Asian Grand Prix Women's Volleyball Invitation. Berkat pengalaman dan posturnya yang mencapai 177 cm, Gendis Azhahra layak diperhitungkan untuk menjadi rekrutan klub-klub Liga Korea. 3. Ratri Wulandari Dalam beberapa waktu terakhir, nama Ratri Wulandari tidak pernah tergantikan di posisi speaker bagi tim Nas Indonesia dan pernah menyumbangkan sejumlah medali. Ratri Wulandari bahkan mencuri perhatian penggemar voli luar negeri setelah dirinya tampil gemilang bagi tim Nas Indonesia di AVC Challenge Cup Women 2023. 3. Kini, Ratri Wulandari menjadi teman duet Megawati Hangestri yang sama-sama punya spike keras di Jakarta Bin untuk kompetisi Proliga 2024. Bukan tidak mungkin jika Ratri Wulandari justru menjadi rival Megawati Hangestri apabila dirinya memutuskan berkaryar di Liga Korea tahun depan. Terima kasih telah menonton!